Seruling perak sepasang walet jilid 2. Ketika Ciok Giok YIN berjalan beberapa langkah, tiba dia merasa tantian, bagian pusarnya mengalir hawa panas, kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa tidak tahan, akhirnya dia roboh berguling-guling di tanah. Saking panasnya hawa itu di dalam tubuhnya, menyebabkannya menjadi pingsan. Berselang beberapa saat kemudian, barulah dia syuman. Dia merasa badannya kembali segar, tidak merasa lapar dan bersemangat. Tapi masih terasa hawa panas di bagian tantiannya, hanya tidak mengganggu dirinya. Ciok Giok YIN pernah belajar ilmu pengobatan, maka dia tidak begitu memperdulikan itu. Dia girang bukan main lantaran badannya telah regar, maka langsung meloncat bangun. Namun tiba-tiba dia terbelalak, ternyata badannya berubah menjadi agak tinggi. Itu sungguh mengherangkannya. Dia tidak menyangka bahwa ginseng daging itu berhasiat begitu luar biasa. Kini pakaiannya berubah agak pendek, sepatunya juga agak sempit, sehingga membuatnya tertawa geli. Saat ini, dia kelihatan seperti telah berusia 19 tahun, padahal usianya baru menginjak 16. Ciok Giok YIN terus berjalan meninggalkan lembah itu. Justru sungguh di luar dugaan, langkah kakinya terasa amat ringan. Walau berjalan perlahan, tapi seperti terbang. Betapa girangnya Ciok Giok YIN, sungguh sulit dilukiskan. Oleh karena itu, dia berjalan sambil bersenandung dengan riang gembira. Dalam rimba tampak asap tipis, gunung dingin menyimpan kedukaan orang, sejak hari memasuki loteng, ada orang bermuram doja di loteng. Suara nyedapatiannya amat merdu, bergema-gema dan berkumandang kemana-mana. Dia terus berjalan, sesekali kakinya menendang bunga salju, bahkan juga berloncat-loncatan. Ciok Giok YIN terus berjalan. Mendadak dia melihat di depan ada sosok bayangan hitam duduk di atas sebuah batu besar. Ciok Giok YIN tersentak, langsung berhenti, tidak berani berjalan lagi. Dia tidak dapat melihat dengan jelas, sosok bayangan itu sebenarnya orang hidup atau mayat. Kalau itu orang hidup, mengapa dia duduk di situ di malam hari yang amat dingin? Bagaimana orang itu tahan duduk di atas itu? Apakah dia tidak merasa dingin? Karena itu, Ciok Giok YIN tidak berani maju lagi. Sampai lama sekali Ciok Giok YIN tidak melihat orang itu bergerak, maka timbulah rasa keberaniannya dan dia mulai maju perlahan-lahan. Setelah dekat, barulah Ciok Giok YIN melihat jelas, orang itu sudah tua, duduk dengan matlah, terpejam kelihatannya sedang bersema di menghimpun hawa murninya. Ciok Giok YIN cepat. Cepat memberi hormat. Justru di saat itulah dia melihat jenggot orang tua itu bernonda darah, dan nafasnya agak memburu. Ciok Giok YIN memperhatikannya. Kelihatannya orang tua itu seperti terluka parah. Dia merasa ibadah simpati pada orang tua itu. Maka, setelah memberi hormat, dia pun bertanya. Mohon tanya pada Lo Ciampo E, apakah Lo Ciampo E terluka orang tua itu membuka matanya, menatap Ciok Giok YIN sejenak, lalu dipejamkan lagi tanpa menghiraukannya. Ciok Giok YIN bertanya lagi, tapi orang tua itu tetap tidak menyaut. Karena itu, dia menggeleng-gelengkan kepala, kemudian berjalan pergi. Ketika dia baru berjalan belasan depa, mendadak terdengar suara bentakan di belakangnya. Berhenti Ciok Giok YIN segera menoleh ke belakang. Seketika juga wajahnya berubah menjadi pucat pias, dan sekujur badannya tampak gemetar. Ternyata Tong Engkeng dan tiga lelaki berdiri di belakangnya, Ciok Giok YIN berkertak gigi, dan sepasang matanya membara. Namun dia tahu dirinya tidak mengerti ilmu silat, maka terpaksa menekan hawa kegusorannya. Sedangkan Tong Engkeng, begitu melihat Ciok Giok YIN, seketika juga tertegun, karena dalam waktu satu malam, Ciok Giok YIN telah bertambah besar, dan kelihatan seperti berusia 19 tahun. Tong Engkeng tidak habis pikir, bagaimana seseorang bisa tumbuh besar dalam waktu satu malam? Ketiga lelaki itu juga tampak tertegun. Mereka menatap Ciok Giok YIN dengan matel, terbelalak. Begitulah. Mereka saling menatap. Berselang sesaat, Tong Engkeng berusaha tersenyum ramah dan lembut. Adik Ciok, beberapa malam yang lalu aku telah bersalah padamu, mohon dimaafkan. Untung adik Ciok tidak terjadi apa-apa. Kemarin pagi ayah tidak melihatmu, maka aku dipukul oleh ayah. Adik Ciok, silakan ikut aku pulang, jangan berkeliaran di luar lagi begitu mendengar perkataan Tong Engkeng. Ken, kemarahan Ciok Giok YIN semakin memuncak. Terima kasih atas kebaikanmu. Namun kalaupun aku harus mati kelaparan di luar, aku tetap tidak mau pulang ke sana, tiada hubungan apa-apa dengan kalian sahutnya dengan ketus. Usai menyahut, Ciok Giok YIN lalu membalikan badannya berjalan pergi. Wajah Tong Engkeng tampak tersenyum. Adik Ciok, dengarlah dulu. Kau mau pulang atau tidak itu terserah, dia memandang ketiga lelaki itu, dan seketika ketiga lelaki itu meloncat ke arah Ciok Giok YIN, mengurungnya di tengah-tengah. Sedangkan Tong Engkeng juga maju beberapa langkah. Adik Ciok, pakaianmu sudah begitu pendek, tidak bisa dipakai lagi. Untung ketika aku mau kemari, tidak lupa membawa dua setel pakaian untukmu, dia mengambil sebuah bungkusan yang tergantung di punggungnya, kemudian dibukanya. Ternyata bungkusan itu berisi dua setel pakaian dan sepatu. Cepatlah pakai, lalu ikut aku pulang dan menyerahkan pakaian dan sepatu itu pada Ciok Giok YIN. Sesungguhnya itu adalah pakaian Tong Engkeng. Semula Ciok Giok YIN tidak mau menerimanya, namun mengingat pakaian dan sepatunya yang dipakainya sudah tidak karuan, maka terpaksa diterimanya pakaian itu, lalu dipakainya. Terima kasih ucapnya sambil memandang Tong Engkeng. Pakaian Dien sepatu itu memang amat pas dengan badannya. Ketika Ciok Giok YIN sedang mengenakan pakaian itu, Tong Engkeng maju dua langkah lagi, sehingga amat dekat dengan Ciok Giok YIN. Tong Engkeng adalah pemuda yang licik dan banyak akal dusuk. Dia tersenyum-senyum seraya berkata, Adik Ciok, sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi atas dirimu? Bagaimana dalam waktu satu malam, kau bisa tumbuh lebih tinggi dan besar berhubung Tong Engkeng belum tahu jelas apa yang telah terjadi atas diri Ciok Giok YIN, maka tidak berani sembarangan turun tangan. Karena Tong Engkeng bersikap begitu baik, maka Ciok Giok YIN menyahut dengan Jujur. Aku telah makan ginseng daging, ginseng daging ege wajah Tong Engkeng langsung berubah, sepasang biji matanya berputar dan kemudian berkata, Adik Ciok, dalam waktu satu malam kau sudah tumbuh besar. Kalau kau hidup sampai 5-60 tahun kemudian, bukankah kau akan tinggi sekali? Aku pernah dengar dari orang, setelah makan ginseng daging, harus pula menggunakan tingkel, buah es, untuk mencairkan ginseng daging itu. Kalau tidak, hati Ciok Giok YIN berdebar-debar mendengar ucapan Tong Engkeng itu. Bagaimana Tong Engkeng tertawa licik? Setiap hari kau akan bertambah tinggi, cobalah bayangkan bukan main terkejutnya Ciok Giok YIN. Dia langsung bertanya dengan suara bergemetar. Kakak Tong, aku harus bagaimana asal kau ikut aku pulang, ayah pasti dapat membantumu, sahut Tong Engkeng sungguh-sungguh. Walau Ciok Giok YIN pernah ikut kakek tua berjenggot putih belajar ilmu pengobatan, namun tidak pernah mendengar ginseng daging masih mengandung hasiat seperti itu. Maka tidak mengherankan kalau dia jadi ragu. Tong Engkeng terus menatapnya. Dalam hatinya dia merasa girang, karena merasa telah berhasil mendustai anak itu. Maka, dia maju setengah langkah lagi dan langsung mencengkeram lengan Ciok Giok YIN. Sementara itu, orang tua yang duduk di atas batu, mendengar jelas pembicaraan mereka, tapi dia tetap diam. Sedangkan Tong Engkeng, setelah berhasil mencengkeram lengan Ciok Giok YIN, wajahnya berubah menjadi bengis. Ciok Giok YIN ingin meronta, tapi sebelah tangan Tong Engkeng bergerak cepat mencengkeram lengannya lagi. Ciok Giok YIN. Apa yang ku tanyakan harus kau jawab dengan jujur mau bertanya apa siapa yang membunuh keempat orangku di dalam lembah itu. Ciok Giok YIN teringat pada keempat lelaki yang ingin membunuhnya, untung pengemis tua menilamatkannya. Kini Tong Engkeng muncul di tempat ini, tentunya akan membuat perhitungan dengannya. Oleh karena itu dia menyahut, aku tidak tahu. Tong Engkeng tertawa dingin. Tidak tahu katanya. Dia mengeraskan cengkeramannya. Sebetulnya Ciok Giok YIN ingin meronta, namun merasa tak bertenaga sama sekali, lagi pula lengannya terasa mau patah sehingga keringat dinginnya mulai mengucur. Saat ini Ciok Giok YIN baru sadar, ternyata tadi Tong Engkeng cuma berkata bohong belaka. Cepat katakan. Siapa yang membunuh mereka desak Tong Engkeng? Ciok Giok YIN tidak menyahut, cuma mendengus. HMM walau merasa amat sakit, tapi dia tidak mengeluh sama sekali, sebab sudah terbiasa menderita dan disiksa. Oleh karena itu, dia menutup mulutnya rapat-rapat sambil berkertak. Gigi. Dengan kera kekerasan tidak memperoleh hasil, maka Tong Engkeng ingin menggunakan kera gunak dia mengendurkan cengkeramannya, lalu berkata dengan lembut. Adik Ciok, maafkan aku karena terlampau emosi sehingga menyakitkan lenganmu. Adik Ciok, beritahukanlah, siapa yang membunuh mereka? Apakah kau tega membiarkan mereka mati? Penasaran Ciok Giok YIN tetap diam. Namun dalam hatinya berkata, Aku yakin Tong Engkeng juga tidak akan melepaskan diriku. Aku telah makan ginseng daging, langkah kakiku amat ringan, mengapa aku tidak kabur ketika dia baru mau membalikan badan ingin kabur, mendadak ketiga lelaki itu telah melancarkan tiga buah pukulan ke arahnya. Di saat bersamaan, Tong Engkeng tertawa dingin seraya berkata, Anak Jahanam, kau masih ingin melarikan diri. Kalau kau tidak mau mengatakan secara jujur, aku pasti menyiksamu sampai menderita sekali, tidak bisa hidup dan tidak bisa mati wajahnya berubah menjadi bengis, penuh hawa membunuh. Sedangkan Ciok Giok YIN tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa lolos dari maut. Maka, daripada mati konyol, lebih baik melawan. Karena itu, mendadak dia menerjang ke arah Tong Engkeng sambil berkertak gigi. Dia tidak mengerti ilmu silat, maka pukulannya agak ngawur tidak karuhan. Akan tetapi, Tong Engkeng langsung mengayunkan kakinya menendang Ciok Giok YIN, sehingga anak itu terpental beberapa di pala luroboh. Tong Engkeng tidak berhenti sampai di situ. Dia meloncat ke arah Ciok Giok YIN yang masih terlentang di tanah, lalu menginjak dadanya. Ak-a-akh jerit anak itu. Mulutnya menyemburkan darah segar. Akan tetapi, entah muncul dari mana Ciok Giok YIN memperoleh kekuatan. Dia menyambar sebuah batu lalu disambitkan ke arah kepala Tong Engkeng. Jaraknya amat dekat, lagi pula Tong Engkeng tidak menduga kalau Ciok Giok YIN akan menyambitnya. Maka tidak ampun lagi batu itu. Mendarat dikeningnya. Bukan main gusarnya Tong Engkeng. Anak Sundal. Aku akan menghabisimu bentaknya sengit. Tong Engkeng mengeluarkan sebilah belati yang bergemerlapan, tampak tajam sekali. Dia menatap Ciok Giok YIN dengan dengis, lalu menusuk dadanya dengan belati itu. Kelihatannya anak yang yatim piatu yang selalu hidup menderita itu akan mati tertusuk. Namun mendadak terdengar suara bentakan keras. Berhenti tampak sosok bayangan bagaikan setan gentayangan berkelebat, dan terdengar pula suara menderu-deru. Seketika terdengar suara jeritan. A-a-a-as tampak seseorang terpental tiga depa, dan kemudian jatuh gedebuk di tanah. Ternyata Tong Engkeng. Begitu melihat tuan mudanya terpental, ketiga lelaki itu cepat-cepat mendekatinya, kemudian salah seorang dari mereka memapahnya bangun. Sedangkan dua orang lainnya membentak keras. Tua bangka. Cari mampus mendadak mereka menyerang orang tua tersebut. Sepasang mati orang tua itu menyorot tajam. Begitu tangannya bergerak, terdengar lagi dua kali jeritan. Ternyata kedua lelaki itu pun terpental lalu jatuh di tanah. Tong Engkeng yang telah dipapah bangun, menyaksikan kepandayan orang tua tersebut. Dia tahu dirinya bukan lawan orang tua itu, maka tanpa berbicara lagi dia langsung mengajak ketiga lelaki itu. Tujok Giok Yeen yang telah memejamkan matanya menunggu mati, tidak menyangka bahwa orang tua yang duduk diam di atas batu itu, melesat cepat menyelamatkan nyawanya. Dia segera memberi hormat kepadanya. Terima kasih atas kebaikan Tujiam Poe telah menyelamatkan nyawaku ucapnya. Orang tua itu menatapnya dengan penuh perhatian. Bocah, siapa namamu? Tujok Giok Yeen, kau telah makan buah ginseng daging, ya, pernahkah kau belajar kungfu? Tidak pernah, orang tua itu manggut-manggut. Sungguh merupakan sebuah mustika yang belum digosok gumamnya. Tujok Giok Yeen tidak mengerti apa yang dikatakan orang tua itu. Lo Chiam Poe bilang apa orang tua itu tidak menyahut, melainkan malah balik bertanya. Bocah, berapa usiamu sekarang? 16, mendadak terlintas suatu pikiran dalam benak Tujok Giok Yeen, orang tua itu berkepandayan tinggi, mengapa aku tidak berguru padanya untuk belajar kungfu tinggi? Setelah aku berhasil menguasai kungfu tinggi, bukankah aku bisa balas dendam kelak? Karena berpikir begitu, Tujok Giok Yeen segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu. Lo Chiam Poe, mohon Lo Chiam Poe sudi menerimaku, katanya. Sebelum Tujok Giok Yeen usai berkata, orang tua itu sudah tertawa terbahak-bahak dan menyergahnya. Aku Fing Fia Wahek, seumur hidup bagaikan daun yang terapung ke sana kemari, tiada tempat tinggali yang tetap. Lagipula kini aku menderita luka parah, nyawa pun tidak akan panjang. Bukan aku tidak mau menjadi suhumu, melainkan tidak pantas. Ayo, bangunlah. Aku akan menyempurnakanmu, Tujok Giok Yeen segera bangkit berdiri. Fing Fia Wahek terbatuk-batuk beberapa kali, kemudian memuntah darah segar, dan badannya pun menjadi sempoyongan seakan mau roboh. Tujok Giok Yeen segera menahannya agar tidak roboh. Lo Chiampo Yee terluka parah yang mendadak sepasang metu Fing Fia Wahek menyorot dingin. Tidak salah. Aku dilukai oleh para iblis Seng Yen Hwee, Seng Yen Hwee. Bagaimana kau tahu Tujok Giok Yeen segera menceritakan tentang pengemis tua, kemudian menambahkan, paman pengemis itu pergi mencari seseorang untuk mengobati lukanya. Fing Fia Wahek duduk, menatap Tujok Giok Yeen seraya berkata. Lu kamu juga tidak ringan, duduklah Tujok Giok Yeen duduk di hadapannya. Bocah. Sungguhkah kau ingin belajar kufu ya aku pasti mengabulkannya, namun setelah kau berhasil menguasai semua ilmu silatku, kau harus membasmi perkumpulan Seng Yen Hwee, dan juga harus mencari sebuah gintai, seruling perak, untukku. Seruling perak NG setelah berhasil mencari seruling perak, lalu bagaimana setelah kau berhasil mencari seruling perak itu, kau pun masih harus mencari keturunan Hetiantai Hiyap Chiyok Yee Goan. Seruling perak itu padanya siapa keturunan Hetiantai Hiyap Chiyok Yee Goan itu tentang itu, kau boleh selidiki sendiri, sebab aku pun tidak begitu jelas. Lo Chiang Pungue, di mana tempat tinggalnya itu pun harus kau yang menyelidikinya, mencari seseorang yang tiada nama dan tiada alamat jelas, sungguh merupakan suatu urusan yang amat sulit. Tapi orang tua itu bilang, mengenai seruling perak, tentunya amat penting terhadap keluarga Chiyok itu. Sedangkan Chiyok Giyok Yee En memang ingin sekali belajar Kung Fu, maka dia langsung menyanggupinya. Aku pasti melaksanakan tugas itu dengan baik, Fing Fiau Kek Manggut-Manggut. Baik. Dalam waktu tiga hari, kau harus tiba di Tebing Tong Engkeng. Di sana terdapat Gowato Anteng Tong. Karilah seorang wanita bernama Ho Hang Hoa di sana, dia pasti akan mewariskan Kung Fu yang amat tinggi padamu. Mendengar itu, Chiyok Giyok Yee En mengerutkan kening. Jarak dari sini ke Gunung Tongpek, San Ribuan Mil, mungkin dalam waktu sepuluh hari pun sulit untuk tiba di sana. Itu bagaimana? Biar bagaimanapun, dalam waktu tiga hari kau harus sampai di sana. Kalau terlambat, bukan cuma akan memengaruhi rimba persilatan, bahkan juga akan menimbulkan hal lain. Apakah wanita itu amat penting bagi rimba persilatan sesungguhnya bukan orangnya, melainkan dia memiliki suatu benda pusaka, Chiyok Giyok Yee En tertegun. Apakah ada orang ingin merebut benda pusakanya berdasarkan informasi yang kuterima? Bulim Sam Siu, tiga manusia aneh rimba persilatan, telah berangkat ke sana. Tiba-tiba, Fing Fiao Hek mementak keras bagaikan suara geledek menggelegar, memekakan telinga Chiyok Giyok Yee En dan badannya pun gemetar. Di saat bersamaan, orang tua itu menotok jalan darah Chiyok Giyok Yee En agar anak itu pingsan, setelah itu, menotok lagi jalan darah Pek Kwe Hiatnya. Entah berapa lama kemudian. Satu jam, dua jam. Satu hari, dua hari. Chiyok Giyok Yee En mulai siuman. Dia membuka matanya, melihat bintang-bintang bertaburan di langit. Dia mendapatkan dirinya berada di malam yang amat dingin, sedangkan di sisinya tergeletak Fing Fiao Hek, tak bergerak dan tak bernafas. Hati Chiyok Giyok Yee En tersentak. Dia masih ingat ketika Fing Fiao Hek mementak, lalu diapun pingsan tak tahu apa-apa lagi. Chiyok Giyok Yee En segera memeriksa pernafasan Fing Fiao Hek, ternyata nafas orang tua itu telah putus. Dia tidak habis pikir, sebenarnya apa gerangan yang telah terjadi? Melihat mayat orang tua itu, hati Chiyok Giyok Yee En amat berduka. Kini di tempat itu hanya Chiyok Giyok Yee En seorang diri, maka dia mencari suatu tempat untuk mengubur mayat Fing Fiao Hek. Di saat mengubur mayat orang tua itu, dia merasa heran, mengapa tenaganya begitu kuat? Dia mudah mengangkat mayat itu, dan juga mudah mengangkat batu-batu. Mayat orang tua dan batu-batu itu amat berat, namun dengan mudah dia mengangkatnya. Dia tidak mengerti sama sekali, kemudian tidak mau memikirkannya. Seusai mengubur mayat orang tua itu, barulah Chiyok Giyok Yee En teringat akan pesannya, bahwa dalam waktu tiga hari, dia harus tiba di Gowato Anteng Tong, di Gunung Tongpek, bagaimana mungkin? Kalaupun melakukan perjalanan siang malam tanpa beristirahat, juga tidak akan tiba di sana dalam waktu tiga hari. Namun dalam tubuhnya terdapat suatu kekuatan, terus mendorongnya, agar bisa tiba di sana tepat pada waktunya, sehingga tidak mengecewakan apa yang dipesankan orang tua itu. Oleh karena itu, mulailah dia melakukan perjalanan dengan langkah lebar. Justru sungguh di luar dugaannya, begitu udah melangkah, badannya terasa amat ringan. Satu kali melangkah dapat mencapai satu dipal lebih. Itu membuatnya segera berlari. Bukan mey. Dia berlari bagaikan terbang. Anehnya dia tidak meninggalkan bekas kaki di permukaan salju. Kini barulah Ciok Giok Yien tersadar, bahwa Fing Fiao Hek telah menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuhnya, tapi membuat orang tua itu kehilangan nyawanya sendiri. Budi kebaikan yang begitu tinggi, harus bagaimana membalasnya? Ciok Giok Yien bersumpah dalam hati, harus berhasil memenuhi harapan orang tua tersebut. Saking terharunya, tanpa sadar air matanya berderai-derai membasai pipinya. Pada hari ketiga, Ciok Giok Yien sudah tiba di Gunung Tong Pek San akan tetapi, Gunung Tong Pek San begitu luas, harus kemana mencari Gowa Toan Teng Tong. Dia menyesal karena tidak bertanya pada Fing Fiao Hek. Dan kalau terus mencari, bukankah akan menyita waktunya? Sejak Ciok Giok Yien makan buah ginseng daging, kecerdasannya pun bertambah. Dia berpikir sejenak, kemudian mengambil keputusan untuk naik ke puncak gunung itu. Oleh karena itu dia langsung melesat ke puncak gunung tersebut. Namun ketika sedang melesat ke atas, mendadak terdengar suara pembicaraan di belakangnya. Ciok Giok Yien langsung berhenti. Di saat bersamaan, dia merasa pandangannya kabur, ternyata ada tiga sosok bayangan berkelebat di depannya. Walau cuma sekelebatan, namun Ciok Giok Yien dapat melihat jelas ketiga orang itu. Mereka bertiga berdandan seperti sastrawan, berusia sekitar lima puluhan. Mereka bertiga melesat ke depan bagaikan terbang, membuktikan ginkang mereka bertiga amat tinggi. Ketika melewati Ciok Giok Yien, ketiga orang itu masih sempat melirik ke arahnya, namun tetap melesat ke depan. Begitu melihat ketiga orang tua itu, hati Ciok Giok Yien tergerak, kemudian melesati mengikuti mereka. Berselang sesaat, Ciok Giok Yien bertanya dalam hati. Apakah mereka bertiga itu? Bulim Sam Suyu Ciok Giok Yien mulai mengerahkan tenaganya untuk mengejar mereka bertiga. Dia tidak boleh membiarkan ketiga orang itu tiba lebih dulu di Gowato Anteng Tong. Maka dia harus berusaha mendahului mereka tiba di sana, lalu memberitahukan pada Ho Hang Hoa agar bersiap-siap terhadap datangnya tiga orang itu. Bulim Sam Suyu amat terkenal di dunia persilatan, bagaimana mungkin mereka bertiga membiarkan Ciok Giok Yien mendahului mereka? Meskipun Ciok Giok Yien telah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap berada jauh di belakang mereka. Sementara nafas Ciok Giok Yien mulai tersengal-sengal, tapi demi pesan Fing Fiao Kek, dia tetap terus mengejar Bulim Sam Suyu. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak Bulim Sam Suyu berhenti, dan salah satu di antara mereka menoleh ke belakang. Bocah! Ada urusan apa kau terus mengejar kami katanya dengan dingin. Ciok Giok Yien juga berhenti, lalu menarik nafas dalam-dalam agar nafasnya tidak tersengal-sengal. Apakah hanya kalian yang boleh lewat di gunung ini sahut seorang? Orang tua yang bertanya itu tertegun. Kalau begitu, kau mau ke mana To Anteng Tong? To Anteng Tong tidak salah mau apa kau kesana tidak dapat ku katakan orang tua itu terbelalak. Aku lihat usiamu masih muda, lebih baik kau pulang saja. To Anteng Tong bukan merupakan tempat pesiar. Tempat itu amat bahaya, jangan dibuat menyawamu, katanya lembut. Terima kasih atas maksud baik Paman, Tapi ini adalah urusanku, harap Paman tidak usah mencemaskan diriku sahut Ciok Giok Yien. Bulim Sam Siu Sating memandang, kemudian tertawa gelak. Bocah! Kau tahu di mana goa To Anteng Tong tanya salah seorang dari mereka? Ciok Giok Yien tertegun ditanya demikian. Di tebing To Anteng, sahutnya hambar. Di mana tebing To Anteng aku akan mencari perlahan-lahan, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau belum tahu letak tebing To Anteng, dia menunjuk ke depan. Tempat itulah yang disebut tebing To Anteng, Ciok Giok Yien memandang ke arah yang ditunjuk orang tua itu. Di sana tampak sebuah pelataran batu, namun di sekitar pelataran batu itu terdapat batu-batu terjah yang amat. Dalam. Orang tua itu tertawa sinis, tidak menghiraukan Ciok Giok Yien. Mereka bertiga melesat ke arah pelataran batu itu, Ciok Giok Yien tidak mau ketinggalan, dia pun ikut melesat ke sana. Tak seberapa lama, mereka berempat sudah tiba di pelataran batu tersebut. Bulim Sam Siu sama sekali tidak memperdulikan keberadaan Ciok Giok Yien. Mereka bertiga berjalan mendekati dinding tebing. Ternyata pada dinding tebing itu terdapat sebuah goa. Ciok Giok Yien juga telah melihat goa tersebut. Di atas goa itu terukir beberapa huruf goa To Anteng Tong. Bulim Sam Siu segera melangkah ke dalam. Ciok Giok Yien amat gugup. Berhenti bentaknya. Bulim Sam Siu berhenti, lalu sering tak menoleh ke belakang. Bocah. Kau tidak usah main gelap-gelapan lagi, sebetulnya mau apa kau kemari? Kalau kedatanganmu beralasan, aku tidak akan menyulitkanmu, dan membiarkanmu masuk ke dalam, kata salah seorang dari mereka. Kalau begitu, untuk apa kalian kemari berdasarkan nadamu? Kedengarannya kita sehaluan, tidak salah, baik, apabila kau punya kepandayan, silakan masuk orang tua itu segera menyingkir ke samping, seakan mempersiapkan Ciok Giok Yien. Masuk Ciok Giok Yien memang pemberani. Tampak badannya bergerak, dia sudah melesat ke dalam goa itu. Di dalam goa itu terdapat lorong yang amat panjang. Ciok Giok Yien berjalan ke dalam dengan bergegas-gegas. Dia berharap segera bertemu Ho Hang Hoa untuk memberitahukan semua itu, agar wanita itu berjaga-jaga terhadap Bulim Sam Siu yang ingin merebut benda pusaka. Setelah melewati beberapa tikungan, Ciok Giok Yien berhenti termanggu-manggu. Ternyata tiada seorang pun berada di dalam goa itu. Lagi pula di sana banyak sarang laba-laba. Kelihatannya sudah lama tiada penghuninya. Di saat bersamaan, Bulim Sam Siu juga sudah sampai di dalam. Bocah! Kalau kau merasa tertarik, ikutlah kami ke dalam kata mereka serentak. Salah seorang dari mereka mendorong sebuah kursi, dan setelah kursi itu tergeser, tampaklah sebuah lubang. Bulim Sam Siu langsung meloncat ke dalam lubang itu. Ciok Giok Yien tertegun, tidak menyangka akan mengetahui rahasia itu. Sudah barang tentu pengalaman anak itu menjadi bertambah. Kemudian dia ikut meloncat ke dalam lubang tersebut. Sungguh di luar dugaan, ternyata di dalam lubang itu terdapat undakan tangga. Berselang beberapa saat kemudian, di depan metle, tampak sebuah ruang batu yang cukup besar. Namun ruang batu itu kosong melompong, tidak terdapat satu barang pun di sana. Hanya di dekat dinding ruangan, terdapat sebuah peti mati berwarna merah. Hati Ciok Giok Yien, tersentak, kemudian dia berkata dalam hati. Apakah wanita itu, sebelum usai Ciok Giok Yien berkata dalam hati, mendadak peti mati itu berputar tak henti-hentinya. Seketika sekujur badan Ciok Giok Yien menjadi merinding. Sedangkan Bulim Sam Siu malah tertawa nyaring. Berlakulah sebagaimana mestinya, tidak usah berbuat yang macam-macam. Kami adalah Bulim Sam Siu, Cucing Huang, Siang Kuan Yun San dan Kue E Si Chun. Selama ini tidak pernah dipermainkan orang kata salah seorang dari mereka. Metle Bulim Sam Siu menyorot dingin, terus menatap peti mati merah. Salah seorang dari mereka bertiga yang paling tidak sabaran adalah Siang Kuan Ye Usandia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah peti mati tersebut. Boom! Peti mati itu langsung berhenti berputar. Di saat bersamaan, terdengar pula suara yang amat dingin dari dalam peti mati itu. Kalian tidak usah menyebutkan julukan kalian, Nona sudah tahu kalian bertiga adalah Bulim Sam Siu. Kini aku beri kalian waktu, cepat enyah dari sini. Siang Kuan Yun San tertawa gelap. Gampang sekali kami enyah dari sini, namun kau harus menyerahkan peta si kau hapliok tau pada kami, maka kami akan segera meninggalkan goa ini ketika Ciok Giok YIN mendengar ada suara di dalam peti mati itu, bahkan suara seorang Nona, hatinya menjadi legat, dan keberaniannya pun bertambah. Dia langsung maju beberapa langkah mendekati peti mati itu. Di saat bersamaan terdengar sahutan dari dalam peti merah. Nona tidak akan menyerahkan pada kalian kalau begitu, kau tidak boleh dibiarkan mau bagaimana aku akan menghabisimu sahut siang ke Anyun San Dingin. Dia maju beberapa langkah, sepasang matanya menyorot dingin, siap melancarkan pukulannya ke arah peti merah. Cucing Hu Huang adalah saudara tertua Bulim Sam Siu, tentunya jauh lebih berwibawa dari yang lain. Cepat-cepat dia mencegah siang ke Anye Usan sambil memberi isyarat. Logi, saudara kedua, jangan terburu-buru sepasang matanya langsung diarahkan pada peti mati merah. Ho Hang Ho A, kau harus mengerti. Berdasarkan sedikit kepandayanmu itu, apakah kau ingin, belum juga selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan di dalam peti mati merah, kemudian berkata. Nona bilang kalian bertiga tak ubahnya seperti tiga ekor anjing, hidung kalian masih kurang tajam. Kalian tidak tahu siapa Nona, tapi masih berani membicarakan petasi kau hapliok to dapat dibayangkan, betapa gusarnya Cucing Huang. Sepasang matanya tampak berapi-api, lalu membentak keras. Siapakah siapa aku, perduli amatkah siapa aku cepat katakan. Ada hubungan apa kau dengan Ho Hang Ho A tiada sahutan dari dalam peti mati merah, sepertinya sedang mempertimbangkan, apakah harus menjawab atau tidak. Beberapa saat kemudian barulah terdengar suara yang amat dingin dari dalam peti mati tersebut. Ho Hang Ho A adalah ibuku, Nona adalah putrinya bernama Ho Siung Kou. Anjing tua, kalian mau apa, cepat lakukan bersamaan itu, peti mati merah mulai berputar lagi. Kali ini peti mati itu berputar jauh lebih cepat, sehingga menimbulkan angin yang menderu-deru. Sementara itu walaupun Cio Giok Yien berdiri dua tiga depa dari peti mati merah, namun angin yang menderu-deru itu membuatnya merasa tak tahan. Maka, dia terpaksa harus mundur beberapa langkah dengan hati berdebar-debar tegang. Bo Ca cepat mundur. Apakah kau sudah tidak maunya wamu lagi seru cucing Kuang? Chiyok Gyok Yien tidak memperdulikan peringatannya, karena Fing Fiao Hek telah berpesan padanya, harus menemui wanita ini, maka dia tidak mau mendengar perkataan orang tua itu. Siang Kuan Yun San paling tidak sabaran. Dia langsung menerjang ke arah peti mati merah sambil melancarkan sebuah pukulan. Dia memiliki W.E. Kang yang tinggi, maka tidak heran kalau pukulannya itu amat dasyat. Jangan kan cuma sebuah peti mati, kalaupun sebuah batu juga akan hancur terkena pukulannya. Boom! Terdengar suara ledakan yang memekakan telinga, tampak badan siang Kuan Yun San terdorong ke belakang dengan wajah pucat pias, pertanda dia telah terluka dalam. Di saat orang itu terdorong ke belakang, terlihat pula asap tipis mengepul menutupi peti mati merah, yang makin lama makin tebal. Terdengar pula suara tawa cekikikan dari dalam kepulan asap itu, yang kemudian disusul oleh suara bentakan yang amat ngering. Anjing tua siang Kuan. Bagaimana rasanya? Enak sekalikan sepasang metus yang Kuan Yun San melotot, dan dia menggeram. Aku akan menghabisimu mendadak. Dia menjulurkan kelima jari tangannya, menyerang ke arah kepulan asap. Seketika terdengar suara jeritan di dalam kepulan asap tebal itu. Pada waktu bersamaan, siang Kuan Yun San juga mengeluarkan suara jeritan, dan terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang. Pada waktu bersamaan pula, dia menggunakan tangan kirinya untuk memutuskan tangan kanannya, maka, darah sedarnya pun langsung mengucur menodai pakaiannya. Chiyok Gyok Yien yang berdiri tak jauh, ketika menyaksikan kejadian tersebut, wajahnya langsung berubah menjadi pucat pias, matanya terbeliak dan mulutnya juga ternganga lebar. Sedangkan Kue Si Chun yang diam dari tadi, kini tampak marah besar. Dia menggeram, lalu menerjang ke arah kepulan asap sambil melancarkan pukulan. Angin pukulannya menderu-deru, membuat kepulan asap itu agak buyar. Kebetulan Chiyok Gyok Yien memandang ke sana, maka dia melihat seorang gadis yang amat cantik duduk di dalam peti mati merah. Ternyata tutup peti mati itu telah dihancurkan oleh siang kuan Yunusan tadi. Gadis cantik itu, pasti Ho Siu Kou. Ketika melihat buling Sam Siu yang berusia lima puluhan menyerang seorang anak gadis, Chiyok Gyok Yien menjadi gusar sekali. Dia mendekati Kue Si Chun sambil mengetepalkan tinjunya. Kalian orang tua menghina yang muda, apakah masih terhitung orang gagah dalam rimba persilatan bentaknya keras? Jangan dilihat Chiyok Gyok Yien tidak mengerti Kung Fu. Karena dia telah makan buah ginseng daging, dan ditambah Fing Fiao Hek menyalurkan Lue Kangnya yang telah dilatih puluhan tahun ke dalam tubuhnya, maka Chiyok Gyok Yien telah memiliki Lue Kang yang amat tinggi. Tidak heran kalau pukulannya yang diarahkan pada Kue Si Chun itu kelihatan amat dasyat. Akan tetapi, dia tidak pernah belajar Kung Fu, maka dia melancarkan pukulannya tidak karuhan. Meskipun begitu, pukulannya cukup mengejutkan Kue Si Chun. Bagaimana pukulan anak muda itu begitu kuat berkenaga? Hanya saja Kero memukulkannya tampak tidak karuhan, jelas anak muda itu tidak pernah belajar Kung Fu. Kue Si Chun mendengus dingin. HMM. Masih berbau susu, sudah sok ingin memela orang lain. Dia mengibaskan tangannya ke arah Chiyok Gyok Yien, maka terasa serangkum angin yang amat kuat menerjang ke arah anak muda itu. Chiyok Gyok Yien yang tersambar angin kibasan itu, seketika terhuyung-huyung ke belakang delapan langkah. Kebetulan dia terhuyung-huyung ke arah peti mati merah. Kalau tidak tertahan oleh peti mati itu, mungkin gak akan roboh. Mendadak telinga Chiyok Gyok Yien menangkap suara yang amat lirih. Adik kecil, kau bukan lawan mereka, tetaplah kau berdiri di sampingku, jangan menimbulkan sifat liar mereka, sebab kita berdua dalam bahaya sejak makan buah ginseng daging. Pikiran Chiyok Gyok Yien bertambah cerdas, bahkan badannya pun bertambah agak tinggi dan besar. Ketika mendengar suara lirih itu, dia tahu suara tersebut berasal dari nona yang duduk di dalam peti mati merah. Jarak mereka hampir setengah depa, tapi suara yang amat lirih itu dapat didengarnya dengan jelas. Sungguh aneh sekali. Berdasarkan itu, dapat dipastikan bahwa nona itu berkepandaian amat tinggi. Namun wanita yang harus dicari oleh Chiyok Gyok Yien, apakah gadis ini? Dia berharap Bulim Sam Siu cepat-cepat meninggalkan tempat itu, agar dia dapat bertanya pada gadis tersebut. Ho Siu Kou melirik Chiyok Gyok Yien sejenak. Seketika wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan. Kemudian dia memandang Bulim Sam Siu seraya membentak. Kalian bertiga harus segera enyah. Kalau tidak, nona, ucapan Ho Siu Kou terputus karena Cucing Hwang telah memotongnya. Kami bertiga memang gampang enyah dari sini. Asal kau menyerahkan peta si kau hapliok tau, kami bertiga pasti meninggalkan tempat ini, tidak akan menyusahkanmu. Kemudian, Bulim Sam Siu mengepung peti mati merah, kelihatannya akan menyerang Ho Siu Kou dengan serentak. Saat ini siang kean Iye Usan telah menotok jalan datang di lengannya, maka lengannya yang putus itu tidak mengucurkan darah lagi. Dia menatap Ho Siu Kou dengan bengis, lalu berkata dengan dingin sekali. Walau aku sudah terkena hang bewe etok mang, racun ekor tawon, mu, tapi tidak apa-apa. Sedangkan kau sulit untuk hidup tiga bulan lagi Ho Siu Kou tertawa cekikikan. Kau tidak usah mencemaskan diriku. Mati atau hidup tiada masalah sama sekali. Namun, sejak ini kau akan menjadi orang caca cucing huang melotot, dan sepasang matanya menyorot tajam. Cepat serahkan. Kalau tidak, jangan bilang aku berhati keji kalian ingin merebut tanya Ho Siu Kou. Apabila kau tetap membangkang, kami bertiga terpaksa harus mengantarmu ke alam bakasahut cucing huang. Kalau begitu, kalian bulin sam siu selama berada di dunia persilatan cuma berpura-pura jadi orang baik. Kaum golongan hitam sama sekali tidak pernah datang di Gowato Anteng Tong ini, tapi justru tidak diduga kalian dari golongan putih, dan juga termasuk pendekar besar berhati bajik, Malah lebih dulu kemari justru karena khawatir, peta itu jatuh ke tangan para penjahat, maka kami bertiga kemari kata cucing huang. Untuk apa kalian menginginkan peta pusaka itu melindungi kedamaian rimba persilatan apakah aku tidak dapat melindungi itu bocah perempuan? Kau jangan banyak bicara, cepat serahkan aku tidak mau serahkan cari mati tidak percaya boleh kalian coba cucing huang dan kue e si chun menggeserkan badannya, kemudian menerjang ke depan. Kalian cari mati bentak Ho Siu Kou sambil menatap mereka dengan tajam. Di saat bersamaan, tampak cahaya gemerlapan meluncur laksana kilat ke arah mereka berdua. Bulim Sam Siu tahu akan kelihayan jarum beracun hang Bwe Tokmang, maka mereka cepat-cepat meloncat ke belakang. Bahkan siang keaniun san yang telah terluka malah mencelat ke belakang lebih jauh. Setelah mencelat ke belakang, cucing huang dan kue e si chun kembali mencelat ke depan lagi sambil melancarkan pukulan serentak ke arah Ho Siu Kou. Mereka berdua amat mendendam pada gadis itu, maka serangan mereka tampak sengit sekali. Akan tetapi, mereka berdua cuma dapat melancarkan pukulan jarak jauh, karena tidak berani terlampau dekat, lantaran takut akan jarum beracun hang Bwe Tokmang. Oleh karena itu, Ho Siu Kou terus menyerang mereka dengan jarum beracunnya, namun gadis itu masih belum bangkit berdiri. Ciyok Giyok Ye In yang berdiri di sampingnya, menyaksikan dengan hati berdebar-debar tegang, namun tidak bisa membantu apa-apa. Bahkan kini dia harus mundur beberapa langkah, sebab merasa tertekan oleh angin pukulan yang dilancarkan cucing huang dan kue e si chun. Mendadak pelinga Ciyok Giyok Ye In menangkap suara yang amat lirih. Adik kecil, cepat tiarap Ciyok Giyok Ye In tahu bahwa itu suara Ho Siu Kou, tapi dia tidak tahu apa sebabnya gadis itu menyuruhnya tiarap. Walau dalam keadaan tiarap, Ciyok Giyok Ye In tetap menunggakan kepala. Ternyata di tempat dia berdiri tadi, tampak cahaya kebiru-biruan berkelebatan. Kini, barulah dia paham mengapa tadi gadis itu menyuruhnya tiarap. Apabila dia tidak tiarap, mungkin saat ini telah mati terserang oleh jarum-jarum beracun itu. Di saat bersamaan, terdengar suara menderu-deru bagaikan badai mengamuk. Cucing Hu Huang tertawa gelak. Jarum beracun hang bewe etok mangmu telah habiskan. Kini sudah saatnya kau menyerahkan peta pusaka itu sepasang meto Ho Siu Kou yang bening menyorotkan sinar kebencian. Dia berkertak gigi seraya berkata, Kalau aku masih bisa hidup, kelak pasti akan membeset kulit kalian bertiga. Cucing Hu Huang tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah sudah tiada kesempatan untuk itu? Cepat serahkan. Kami akan berbelas kasihan padamu, mengampuni nyawamu, agar kau bisa hidup beberapa hari lagi justru di saat ini, mendadak terdengar suara wa-ah-ah ternyata Ho Siu Kou memuntahkan darah segar, dan badannya pun bergoyang-goyang seakan mau roboh. Begitu melihat situasi di depan matanya, dia berkertak gigi lalu. Tangannya merogoh ke dalam bajunya. Ternyata dia mengeluarkan selembar kulit kambing kumal. Namun ketika dia baru mau melempar kulit kambing itu, Cio Giyok Yeen yang tiarap itu, langsung meloncat bangun seraya berteriak sekeras-kerasnya. Nona, jangan Cio Giyok Yeen memang cerdas. Dia tahu bahwa kulit kambing yang ada di tangan gadis itu justru peta si kau hap liok tau. Apabila peta itu diserahkan kepada Bulim Sam Siu, berarti sia-sia dia kemari. Bahkan Fing Fiao Hek yang telah mati pun pasti tidak akan tenang di alam baka. Usai berteriak, Cio Giyok Yeen melesat ke arah Ho Siu Kou. Akan tetapi, bagaimana mungkin Bulim Sam Siu membiarkannya? Cucing Huhuang langsung mengibaskan tangannya ke arah Cio Giyok Yeen, membuatnya terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Bocah. Lebih baik kau diam di tempat kata Cucing Huhuang dengan suara dalam. Namun, bagaimana Cio Giyok Yeen akan membiarkan peta pusaka itu terjatuh ke tangan Bulim Sam Siu? Maka dia segera maju lagi. Namun sebelum dia sampai di hadapan Ho Siu Kou, gadis itu sudah melotot sambil mengibaskan tangannya, mendorong Cio Giyok Yeen ke samping. Kau kemari, tentunya juga demi peta si kau hapliok tau. Kalau kau berkepandayan, boleh berebut dengan mereka bentaknya keras. Mendadak Ho Siu Kou mengibaskan tangannya ke atas, maka peta kulit kambing itu langsung terbang ke atas pula. Bulim Sam Siu tidak membiarkan Cio Giyok Yeen mendekat. Maka salah seorang Bulim Sam Siu yang bernama Kue E Sin Chun langsung melancarkan beberapa pukulan untuk mendesak mundur Cio Giyok Yeen. Sedangkan Cucing Huhuang cepat-cepat mencelat ke atas menangkap peta pusaka kulit kambing itu. Dia berhasil menangkap peta pusaka tersebut, lalu melayang turun dengan ringan. Kemudian peta pusaka itu dibukanya, dan dilihatnya dengan penuh perhatian. Ha, 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 ha. Nona memang tahu diri katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Cucing Huhuang memandang. Siang Kuan Yun San dan Kue E Si Chun. Mari kita pergi mereka bertiga langsung melesat keluar, dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan lagi. Tiba-tiba Cio Giyok Yeen mengeram, kelihatannya ingin mengejar Bulim Sam Siu. Cio Giyok Yeen telah menyaksikan tingkah laku mereka, yang membuktikan mereka bertiga bukan orang baik. Kalau mereka itu orang balik, tentunya tidak akan menghina seorang gadis. Ketika dia baru mau melesat keluar, tiba-tiba terdengar suara bentakan Ho Siu Kou. Berhenti Cio Giyok Yeen langsung berhenti, lalu menoleh ke belakang. Apakah Nona tidak ingin merebut kembali peta pusaka itu kau mampu melawan mereka Cio Giyok Yeen tertegun, dan berkata dalam hati. Bulim Sam Siu rata-rata berkepandaian amat tinggi, sedangkan aku sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Berdasarkan kebisaan apa aku ingin merebut kembali peta pusaka itu akhirnya Cio Giyok Yeen menundukan kepalanya. Kemari seru Ho Siu Kou. Singkat sekali seruan itu, tapi mengandung suatu kekuatan, sehingga membuat Cio Giyok Yeen tidak berani membantah. Cio Giyok Yeen berdiri di samping peti mati merah, matanya menatap Ho Siu Kou. Nona ada pesan Ho Siu Kou menatapnya sejenak, lalu balik bertanya. Apa tujuanmu kemari aku mendapat petunjuk dari seorang Cio Giyok Yeen untuk kemari, sahut Cio Giyok Yeen dengan jujur? Siapa? Fing Fiao Kek? Fing Fiao Kek NG apa maksudnya dia memberi petunjuk agar kau kemari orang tua itu bilang, di dalam goa ini tinggal seorang wanita bernama Ho Hang Ho A. Wanita itu akan mengajarku ilmu silat tingkat tinggi, maka aku bisa membalas dendam, Ho Siu Kou mengerutkan kening. Kau punya dendam apa banyak orang menghinaku, mereka semua ingin membunuhku, Ho Siu Kou tertawa cekikikan. Oh ya, siapa namamu Cio Giyok Yeen, kau datang dari mana pertanyaan tersebut membuat Cio Giyok Yeen tertegun, tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Dia diam, sebab dia memang tidak tahu di mana tempat kelahirannya, juga tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Mengenai asal-usulnya, dia sama sekali tidak jelas, sehingga membuatnya menjadi salah tingkah. Ho Siu Kou manggut-manggut. Ternyata gadis itu tahu akan kesulitan Cio Giyok Yeen. Kau tidak jelas akan asal-usulmu Cio Giyok Yeen mengangguk. Ho Siu Kou menatapnya dalam-dalam. Lalu siapa yang membesarkanmu? Cio Giyok Yeen memberitahukan dengan jujur tentang kakek tua berjenggot putih. Mendengar penuturan Cio Giyok Yeen itu, Ho Siu Kou berkesimpulan, bahwa kakek tua berjenggot putih itu adalah seorang tokoh dunia persilatan. Namun gadis itu sama sekali tidak mengerti, mengapa kakek tua berjenggot putih itu tidak mau mengajarnya kung fu. Berselang sesaat, Ho Siu Kou mengalihkan pembicaraan. Kau tahu siapa aku bukankah tadi Nona sudah beritahukan, bernama Ho Siu Kou sahut Cio Giyok Yeen. Ho Siu Kou manggut-manggut. Cio Giyok Yeen segera melanjutkan. Mohon tanya pada Nona, ibumu pergi kemana tiba-tiba wajah Ho Siu Kou berubah menjadi murung. Sudah setengah tahun lebih ibuku pergi, mungkin telah mengalami kecelakaan, katanya perlahan-lahan. Usai berkata, gadis itu tampak berduka sekali. Sesungguhnya Cio Giyok Yeen amat heran, karena Ho Siu Kou terus duduk di dalam peti mati itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya. Mengapa Nona tidak pergi mencarinya Ho Siu Kou mulai mengucurkan air mata, lalu mengangkat sepasang kakinya. Terdengar hirup pikup suara rantai besi. Ternyata sepasang kaki Ho Siu Kou terikat rantai besi, pantas dia tidak bisa meninggalkan peti mati itu. Ho Siu Kou menghela nafas panjang. Ibu takut aku akan pergi menimbulkan gara-gara, maka merantai aku di dalam peti mati ini, apakah Nona tidak dapat memutuskan rantai itu ini rantai besi murni. Kalau bukan pedang atau golok pusaka, tidak akan mampu memotong rantai ini. Cio Giyok Yeen termangu-mangu. Kalau begitu bagaimana baiknya? Perlukah aku mencari sebilah pedang pusaka Ho Siu Kou menggelengkan kepala, sambil menghela nafas panjang. Kau tidak akan berhasil mencari pedang pusaka. Kalaupun berhasil dan dapat memotong rantai ini, aku tetap tidak terluput dari kematian, Cio Giyok Yeen tercengang. Maksudmu kau akan mati katanya dengan matel, terbelalak. Ho Siu Kou mengangguk. Ya, Cio Giyok Yeen menatap Ho Siu Kou dengan matel, tak berkedip. Nona tampak baik-baik saja. Bagaimana mungkin akan mati wajah Ho Siu Kou tampak muram. Tadi siang ke Anyun San berhasil menotok jalan darahku dengan ilmu semimkot Ho Ad. Maka aku sulit hidup sampai tiga bulan, bukan main terkejutnya Cio Giyok Yeen. Gadis yang sedemikian cantik, namun cuma akan hidup tiga bulan lagi. Sungguh tragis sekali. Nona. Aku bersumpah pasti membalas dendam Nona katanya dengan lantang. Mendadak Cio Giyok Yeen membalikan badannya, ingin pergi menyusul buling Sam Siu, bertarung mengadu nyawa dengan mereka bertiga. Menyaksikan sikap Cio Giyok Yeen, Ho Siu Kou terharu sekali, dan matanya tampak bersimbah air. Cepat kemarilah panggilnya lembut. Cio Giyok Yeen berhenti, lalu membalikan badannya. Nona masih ada pesan lain kau mau kemana mau pergi mencari siang ke Anyun San untuk membalas dendamu, kau yakin dapat melawan mereka bertiga. Aku akan berusaha sekuat tenaga, karena aku tidak tega melihat Nona mati penasaran. Cio Giyok Yeen tampan begitu berani dan gagah, membuat Ho Siu Kou amat kagum dan terharu, sehingga tak terasa air matanya langsung meleleh. Ketahuilah, buling Sam Siu sudah berusia setengah abad lebih, lagi pula mereka bertiga amat terkenal di dunia persilatan. Kalau ibuku seorang diri melawan mereka bertiga, mungkin amat sulit memperoleh kemenangan. Sedangkankah sama sekali tidak mengerti ilmu silat, pergi cari mereka bertiga sama juga pergi cari mati, Kalau begitu, apakah harus menyudahi saja seandainya kelakau berhasil menguasai kungfu tingkat tinggi, tidak akan terlambat menuntut balas dendamku ini. Aku di alam baka, pasti amat berterima kasih padamu. Badan Ho Siu Kou tampak menggigil. Kau kemarilah Cio Giyok Yeen segera mendekatinya. Mengenai apa yang menimpa diri Ho Siu Kou, Cio Giyok Yeen merasai badan amat simpati padanya. Di saat bersamaan, dia teringat akan penderitaannya beberapa hari yang lalu, maka wajahnya tampak diliputi selapis hawa dingin. Ho Siu Kou terus menatapnya. Sudah barang tentu bayangan Cio Giyok Yeen telah terukir dalam benaknya. Akan tetapi, teringat akan nyawanya tinggal tiga bulan, lalu masih ada harapan apa. Saking berdukanya membuat air matanya terus berderai-derai. Beberapa saat kemudian, gadis itu mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dengan sapu tangan. Ini adalah si Kau Hap Lyok Tau, simpanlah baik-baik katanya sambil menjulurkan tangannya memberikan bungkusan itu kepada Cio Giyok Yeen. Cio Giyok Yeen terbelalak. Dia menatap Ho Siu Kou dengan tidak mengerti dan tertegun. Bukankah Nona telah menyerahkan pada mereka Ho Siu Kou menghapus air matanya. Itu palsu, palsu ya. Cepat ambillah dan simpanlah baik-baik mereka. Ho Siu Kou segera memotongnya. Cuma dapat mengelabui mereka beberapa waktu saja. Tidak bisa mengelabui mereka selama-lamanya. Mungkin mereka bertiga akan segera kembali, Cio Giyok Yeen belum juga menjulurkan tangannya untuk menerima bungkusan tersebut. Nona, tiada gunanya aku memiliki barang ini, lebih baik Nona simpan, Ho Siu Kou mengerutkan kening. Terimalah dulu, aku masih ingin bicara padamu apa boleh buat. Cio Giyok Yeen terpaksa menerimanya, lalu disimpan ke dalam bajunya. Justru hatinya terus berdebar-debar tidak karuhan. Peta itu menunjukkan suatu tempat rahasia. Di tempat itu tersimpan semacam ilmu yang tiada taranya di kolong langit. Akan tetapi, ilmu itu tidak cocok untuk dipelajari oleh kaum wanita, maka ibu dan aku tidak pernah ke tempat rahasia itu untuk mengambilnya. Kalau kau berhasil memperolehnya, tidak sulit bagimu untuk menjagoi dunia persilatan. Saat itu, kau boleh pergi mencari orang-orang yang pernah menghinamu, ini, ini, kata Cio Giyok Yeen tersendat-sendat. Ada satu urusan, aku ingin bermohon padamu. Kelak kalau kau berkecimpung di dunia persilatan, tolong cari informasi tentang ibuku. Kalau ibuku dibunuh oleh penjahat, maka dendam kami berdua, kau lah yang harus membalasnya, Cio Giyok Yeen mengangguk. Ho Siu Kou mengibaskan tangannya. Kau harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, sebab aku khawatir buling Sam Siu akan kemari, namun, Cio Giyok Yeen malah tidak bergeming. Sepasang matanya telah basah, teringat nyawa gadis cantik itu cuma tinggal tiga bulan. Mendadak dia menggenggam tangan Ho Siu Kou, dan menangis terseduh-seduh. Kakak Siu, aku, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, bukan main harunya Ho Siu Kou. Gadis cantik itu pun terisak-isak. Akan tetapi, mendadak Ho Siu Kou membentak sengit. Cio Giyok Yeen. Apakah kau tidak tahu lelaki wanita tidak boleh demikian dekat? Kau harus segera meninggalkan tempat ini wajahnya tampak bengis sekali. Bukan main terkejutnya Cio Giyok Yeen, sehingga tanpa sadar dia menyurut mundur tiga langkah. Wajahnya yang tampan itu tampak kemerah-merahan. Cio Giyok Yeen merasa bersalah, sebab tidak pantas baginya menggenggam tangan Ho Siu Kou. Harap, Nona, Nona Sudi, memaafkanku, katanya gagap. Sesungguhnya hati Ho Siu Kou amat sedih. Gadis cantik itu berbuat demikian, tidak lain hanya menghendaki Cio Giyok Yeen cepat-cepat meninggalkan tempat itu, agar tidak bertemu Bulim Sam Siu. Aku tidak akan menyalahkanmu, pergilah katanya perlahan-lahan sambil memejamkan matanya. Gadis cantik itu lalu diam, kelihatannya seperti tidak menghiraukan Cio Giyok Yeen lagi. Sedangkan Cio Giyok Yeen berdiri tertegun, berselang sesaat barulah berkata, Nona, aku mohon pamit. Harap jaga dirimu baik-baik Cio Giyok Yeen membalikan badannya, lalu berjalan pergi dengan langkah yang amat berat. Di saat bersamaan air Matu Ho Siu Kou terus mengucur membasai pipinya. Dia membuka matanya sedikit, mencuri memandang punggung Cio Giyok Yeen. Bibirnya bergerak, tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Cio Giyok Yeen terus berjalan. Namun ketika hampir menikung, mendadak dia membalikan badannya, lalu berlari laksana terbang mendekati peti mati merah. Kakak Siu! Kakak Siu! Kau pasti tertolong serunya dengan wajah berseri-seri dan penuh harapan. Ho Siung Kong cepat-cepat memejamkan matanya, sejenak. Bagaimana kau katakan aku pasti tertolong Cio Giyok Yeen menyahut memberitahukan dengan wajah berseri-seri. Kakek tua berjenggut putih menghadiahkan padaku sekotak pil Cio Kim Tan. Aku pikir pil itu dapat menyembuhkan luka kakak, sahut Cio Giyok Yeen dengan wajah berseri. Dia mengeluarkan kotak kecil, kemudian mengambil beberapa butir. Pil Cio Kim Tan. Akan tetapi, Ho Siung Kau malah menggeleng-gelengkan kepala. Aku pernah dengar tentang Cio Kim Tan ini, yang membuat obat ini adalah Tiong Ciu Sinte. Walau amat berhasiat, namun tetap tidak bisa menyembuhkan lukaku yang terkena ilmu Semim Kot Hoat. Lebih baik simpanlah seketika hati Cio Giyok Yeen menjadi dingin. Suasana di dalam goa itu, berubah menjadi hening. Mendadak Cio Giyok Yeen memecahkan keheningan itu. Kakak, silakan coba makan sebutir rusai berkata, Cio Giyok Yeen membuka kotak kecil itu. Begitu kotak kecil itu terbuka, seketika tercium aroma yang amat harum menerobos ke dalam hidung, Ho Siung Kau terbelalak dengan hati tergetar, sehingga tanpa sadar dia berseru. Adik Yeen, bawa kemari coba kulihat Cio Giyok Yeen cepat-cepat menyodorkan kotak kecil itu kehadapan Ho Siung Kau. Gadis cantik itu menatap ke dalam kotak kecil itu, namun bukan menatap obat Cio Kim Tan, melainkan menatap buah ginseng daging yang bergemerlapan. Aku tertolong. Aku tertolong serunya dengan suara gemetar. Dia menjulurkan tangannya. Namun belum sampai dia mengambil ginseng itu, tangannya ditarik kembali, lalu dia memandang Cio Giyok Yeen yang berdiri di hadapannya. Cio Giyok Yeen mengira bahwa Ho Siung Kau merasa tidak enak mengambil obat itu, maka segera berkata, Kakak Siung, asal dapat menyembuhkan lukamu, kau boleh ambil obat itu. Kelah kalau aku bertemu kakek tua berjenggot putih, akan minta padanya lagi, Cio Giyok Yeen menyodorkan lagi kotak kecil itu kehadapan Ho Siung Kau. Akan tetapi, Ho Siung Kau tidak mengambil obat tersebut. Adik Yeen, dari mana kau memperoleh buah ini katanya dengan suara gemetar. Begitu Ho Siung Kau mengatakan itu, Tersadarlah Cio Giyok Yeen, lalu membanting kaki. Sungguh mati. Bagaimana aku melupakan buah ginseng daging ini? Kakak, cepatlah kau makan. Nanti akan ku beritahukan padamu, padahal cukup lama Cio Giyok Yeen ikut kakek tua berjenggot putih belajar ilmu pengobatan. Seharusnya dia tahu akan khasiat buah ginseng daging itu. Namun gara-gara perbuatan bulim Sam Siu yang amat kejitu, kemudian ditambah Ho Siung Kau menutur masa lalunya, maka dia telah melupakan buah ginseng daging tersebut. Ho Siung Kau menjulurkan tangannya yang masih gemetar mengambil buah ginseng daging itu. Adik Yeen, dengan adanya buah ginseng daging ini, lukaku pasti segera sembuh. Dari mana kau peroleh buah ginseng daging ini? Maukah kau memberitahukan padaku Cio Giyok Yeen menyimpan kotak kecil itu ke dalam bajunya, lalu menutur tentang kejadian itu? Kalau aku tidak memperoleh buah ginseng daging ini, mungkin aku sudah mati kelaparan, tambahnya. Mendadak air muka Ho Siung Kau tampak berubah menjadi hebat. Adik Yeen, kau harus segera meninggalkan tempat ini, Cio Giyok Yeen tertegun. Kakak Siung, apa ada yang tak beres mungkin bulim Sam Siung telah kembali? Apakah mereka bertiga sudah tahu akan kepalsuan peta pusaka itu? Itu memang mungkin. Aku tidak menyangka mereka bertiga akan begitu cepat kembali. Kau harus segera pergi, jangan sampai peta itu jatuh ke tangan mereka. Kakak tidak mampu melindungimu, lalu bagaimana dengan kakak wajah Ho Siung Kau berubah menjadi bengis? Kau tidak usah perdulikan aku, cepat pergi. Apabila kita berjodoh, kelak pasti berjumpa kembali bentaknya. Ho Siung Kau langsung mengibaskan tangannya, mendorong Cio Giyok Yeen hingga terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Setelah itu, Ho Siung Kau cepat-cepat makan buah ginseng daging itu. Kemudian peti mati tanpa tutup itu mulai berputar-putar seperti gang singan. Itu membuat Cio Giyok Yeen termundur-mundur lagi. Walau dia masih kecil, tapi pikirannya telah dewasa. Kakak, aku tidak bisa meninggalkanmu serunya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang amat lirih. Adik Yeen, dengarlah kata-kataku, cepatlah kau pergi akan. Tetapi, Cio Giyok Yeen memang berhati keras. Dia tidak mau membiarkan Ho Siung Kau mati di tangan Bulim Sam Siung. Oleh karena itu, dia tetap tidak mau pergi. Pokoknya aku tidak mau pergi katanya dengan tegas. Peti mati itu berhenti berputar. Cio Giyok Yeen mendekatinya seraya berkata. Aku mau tetap di sini menemani kakak. Kalau Bulim Sam Siung kembali, aku akan menghadapi salah satu di antara mereka, yang dua biar kakak yang hadapi, Ho Siung Kau menatapnya, sambil menghela nafas panjang. Kalau kau tidak mau dengar kata-kata kakak, selanjutnya kita tidak usah berjumpa lagi katanya perlahan. Hati Cio Giyok Yeen tersentak. Kakak, aku, aku pasti dengar kata-katamu kalau begitu, cepatlah tinggalkan tempat ini tidak. Aku harus membantumu menghadapi Bulim Sam Siung, tiba-tiba wajah Ho Siung Kau berubah menjadi dingin sekali. Apakah kau telah melupakan tata kerama lelaki dengan wanita katanya sengit? Kita sudah menjadi kakak adik, sahut Cio Giyok Yeen. Tapi Bulim Sam Siung tidak akan mengatakan demikian, lagi pula kita bukan kakak adik kandung. Kalau tersiar ke dunia persilatan, bagaimana kakak jadi orang kelak Cio Giyok Yeen tertegun dan langsung membungkam? Ho Siung Kau segera melanjutkan ucapannya. Kau kira setelah makan buah ginseng daging dan memperoleh hawa murni dari Fing Fiau Kek, lalu bisa melawan pesilat tinggi rimba persilatan? Kau telah keliru, sebab kau belum mengerti ilmu silat, juga tidak tahu harus bagaimana mengerahkan Wee Keng. Karena itu, meskipun kau memiliki Wee Keng tinggi itu, boleh dikatakan tetap tiada gunanya, Cio Giyok Yeen tetap diam. Kalau kau berkeras ingin tetap berada di sini, aku sama sekali tidak bisa melindungimu, maka akan merepotkanku. Apabila kau tertangkap oleh mereka, bukankah kau akan kehilangan peta pusaka itu apa yang dikatakan Ho Siung Kau memang masuk akal, juga. Demi kepentingan Cio Giyok Yeen. Akan tetapi, Ho Siung Kau justru terbentur Cio Giyok Yeen yang berhati amat keras, sama sekali tidak berniat pergi. Ho Siung Kau mengerutkan kening, kemudian berkata sepatah demi sepatah. Baiklah. Kalau kau tidak mau pergi, aku yang pergi, bersamaan itu, peti mati tersebut mulai berputar lagi. Berselang sesaat, terdengar suara yang memekakkan telinga. Boom. Boom. Setelah suara itu hilang, peti mati dan Ho Siung Kau pun sudah tidak kelihatan lagi. Cio Giyok Yeen terperangah. Dia mengecek matanya. Setelah itu, dia melihat dinding goa di hadapannya telah merosot ke bawah. Dia cepat-cepat berlari ke sana seraya berseru-seru. Kakak. Kakak namun dinding goa itu tidak bergerak lagi, dan meskipun Cio Giyok Yeen terus berteriak, tetap tiada sahutan. Kakak. Kakak. Kakak Cio Giyok Yeen berdiri termangu-mangu. Berselang beberapa saat, barulah dia meninggalkan goa itu. Sampai di luar, tampak bintang-bintang bergemerlapan di langit, ternyata hari sudah tengah malam. Angin dingin terus berhembus. Salju tak henti-hentinya berterbangan. Tempat itu gelap gulita kelihatan amat menyeramkan. Suasana yang begitu, sungguh membuat orang merasa merinding. Selama ini, Cio Giyok Yeen belum pernah mengalami suasana seperti itu, maka bulu kuduknya menjadi bangun. Cio Giyok Yeen berpikir, apabila di saat ini muncul binatang buas, mungkin dirinya. Dia tidak berani memikirkan itu, dan segera mengambil langkah seribu tanpa arah tujuan. Walau sedang berlari kencang, tapi Cio Giyok Yeen juga berpikir, Ho Siu Kou mengatakan bahwa bulim Sam Siu akan segera kembali, tapi kenapa tidak melihat jejak mereka bertiga? Tentunya Ho Siu Kou punya tujuan lain. Itu membuat Cio Giyok Yeen merasa malu hati, karena dia bersungguh-sungguh ingin memelai gadis cantik itu, namun sebaliknya gadis cantik itu malah tidak mengubrisnya. Apakah peta pusaka yang diberikannya juga palsu? Cio Giyok Yeen terus berpikir, Ho Siu Kou sengaja mendesaknya pergi, lalu menyimpan peta pusaka yang asli. Ini memang mungkin. Sebab kakek tua berjenggot putih pernah mengatakan padanya, bahwa hati wanita merupakan jarum di dasar laut sulit sekali diraba maupun dirasakan. Hari ini berjumpa Ho Siu Kou, membuktikan memang benar apa yang pernah dikatakan kakek tua berjenggot putih. Berpikir sampai di situ, Cio Giyok Yeen merasa amat gusar. Ketika dia baru mau merogoh ke dalam bajunya mengambil bungkusan pemberian Ho Siu Kou untuk dibuang, mendadak terdengar suara bentakan dingin di belakangnya. Berhenti Cio Giyok Yeen langsung berhenti sekaligus membalikan badannya, dan seketika juga hatinya tersentak. Ternyata Bulim Sam Siu telah berdiri di belakangnya. Lengan Singkuan Yun San telah dibalut, sepasang matanya menyorot bengis, terus menatap Cio Giyok Yeen dengan tajam. Begitu pula Kue E Si Chun, kelihatan berjaga-jaga agar Cio Giyok Yeen tidak melarikan diri. Cucing Huang berdiri agak mendekati Cio Giyok Yeen, wajahnya tampak dingin sekali. Bocah, siapa namamu Cio Giyok Yeen? Cio Giyok Yeen tidak salah. Apakah ada yang palsu tiba-tiba Cucing Huang berkata dengan lembut. Aku lihat kau bertulang bagus dan berbakat, maka aku ingin menerimamu jadi muridku. Terima kasih atas maksud baikmu, apakah kau tidak bersedia betul, Cucing Huang tidak gusar atau tersinggung oleh sahutan Cio Giyok Yeen yang amat ketus itu. Kalau kau berguru padaku, dalam waktu 35 tahun, kau pasti menjadi seorang pendekar muda yang terkenal, katanya lembut. Cio Giyok Yeen telah menyaksikan perbuatan bulim samsyu di dalam goa Toan Tengtong, sehingga timbul kesan buruk terhadap mereka bertiga. Seandainya Cio Giyok Yeen tidak menyaksikan itu, pasti tidak akan mengangkat bulim samsyu sebagai suhunya. Akan tetapi, lantaran kejadian di dalam goa itu, maka Cio Giyok Yeen menganggap mereka bertiga sebagai penjahat, maka tidak heran kalau Cio Giyok Yeen amat membenci mereka. Terus terang, aku sama sekali tidak tertarik pada kalian bertiga, sahutnya. Air muka A. Cucing Huang langsung berubah. HMM. Dasar tak tahu diri buat apa banyak bicara padanya selaks yang keanyun. Cucing Huang menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian maju dua langkah. Saat ini Cio Giyok Yeen berdiri tak jauh dari pinggir mulut jurang yang amat dalam. Jurang itu tidak tampak dasarnya, karena tertutup kabut tebal, dan Cio Giyok Yeen tidak tahu tentang itu. Apa sebabnya bulim samsyu ingin mengangkatnya sebagai murid? Apa tujuan mereka bertiga? Hanya itu yang dipikirkannya. Dia ingin melarikan diri, namun situasi di depan maktanya tidak memungkinkannya untuk melarikan diri, maka membuatnya menjadi gugup dan agak panik. Apabila dia tidak dapat melarikan diri, tentu akan celaka di tangan bulim samsyu. Di saat Cio Giyok Yeen sedang berpikir, justru Cucing Huang membuka mulut. Bocah! Kau datang dari Gowato Anteng Tong tidak salah, kau sudah memperoleh peta si kau hapliok tau hati Cio Giyok Yeen tersentak. Kini dia baru tersadar apa sebabnya bulim samsyu ingin mengangkatnya sebagai murid, ternyata karena peta pusaka tersebut. Sungguh licik sikap mereka. Wajah Cio Giyok Yeen berubah menjadi dingin. Bagaimana kalau aku sudah memperoleh, dan bagaimana kalau belum sahutnya seperti bertanya. Wajah Cucing Huang tampak berseri-seri. Bocah! Kami bertiga tidak berniat jahat terhadapmu. Kalaupun kau memperoleh peta itu juga percuma. Lebih baik kau serahkan padaku. Peta itu akan kusimpan, kelak setelah kau berkepandayan tinggi, barulah kami kembalikan padamu. Mendengar ucapan itu Cio Giyok Yeen langsung tertawa gelak. Bulim samsyu, kalian bertiga terhitung bulim ciampu ye. Tapi kalian telah menganiaya seorang gadis demi mendapatkan peta itu. Kini kalian malah memfitnahku memperoleh peta tersebut. Sebetulnya apa tujuan kalian Cucing Huang tertawa licik. Bocah! Yang ku dapatkan adalah peta palsu, sedangkan kau memperoleh aslinya. Maka kalau kau ingin menjaga peta itu, terlebih dahulu harus belajar kufu yang tinggi. Kalau tidak, kemungkinan besarnya wamu juga akan melayang. Bocah! Kau sudah peroleh peta itu samung kue e si cun. Kentut! Siapa bocah? Kue e si cun mengerutkan kening, lalu menjulurkan kelima jarinya, kelihatannya dia ingin. Akan tetapi, Cucing Huang segera membentak mencegahnya. Tunggu, lo sem kemudian dia memandang Cio Giyok Yeen. Bocah, lebih baik serahkan peta itu katanya. Tidak bisa tentunya kau tahu, dirimu tidak bisa melarikan diri kalian mau apas yang keaniunusan mendengus. HMM! Apabila perlu, kami pasti membunuhmu mendengar itu, Cio Giyok Yeen bukannya gemetar atau takut, tapi sebaliknya malah menjadi lebih berani. Kalau kelak aku tidak membunuh kalian bertiga, aku bersumpah tidak mau jadi orang bentaknya sengit sambil melotot. Cio Giyok Yeen mengepalkan tinjunya, siap untuk berkelahi. Menyaksikan sikapnya, Cucing Huang tertawa gelap. Sayang sekali, kau sudah tidak punya kesempatan lagi hari masih panjang, kesempatan pun masih banyak tapi hari ini kau tidak dapat lolos dari tangan kami, maka hari amat pendek bagimu. Kalaupun aku jadi hantu, tidak akan mengampuni kalian bertiga Cio Giyok Yeen berkata dengan gusar sekali, tampaknya ingin sekali membunuh Bulim Seng Siu. Akan tetapi, dia tahu jelas bahwa dirinya tidak mengerti ilmu silat, maka tidak berani melancarkan serangan. Itu urusan lain, sekarang kau serahkan tidak kata Cucing Huang. Tidak kau jangan menyesal apa yang harus ku sesalkan kau masih muda, kenapa harus menyianyikan nyawamu. Kau masih punya masa depan, mengapa harus berkorban demi peta itu kalau begitu, mengapa kalian menginginkan peta itu karena kami memiliki kepandayan tinggi, tentunya dapat melindungi peta tersebut berdasarkan apa yang dikatakan Bulim Seng Siu. Tentunya yakin peta pusaka itu berada pada Cio Giyok Yeen. Karena itu, mereka bertiga turns mendesaknya. Peta pusaka itu memang menjadi impian setiap kaum rimba persilatan. Kini peta pusaka tersebut berada di depan mat mereka, bagaimana mungkin mereka melepaskannya? Apakah kalian yakin aku tidak mampu menjaga peta itu kata Cio Giyok Yeen dengan gusar? Tentu yakin. Sebab kami telah menyaksikan kepandayan Musa Hu Cucinghuang. Cio Giyok Yeen mendengus dingin. HMM. Aku dapat menjaga atau tidak, itu urusanku. Tidak perlu kalian berbaik hati mencemaskannya kah sungguh keras hati dan keras kepala kalian ingin rebut, sungguh tebal muka kalian bertiga kata Cio Giyok Yeen menyindir. Apa yang dikatakan Cio Giyok Yeen, sungguh menyinggung perasaan buling Sam Siu. Mendadak Kwee Si Chun menjulurkan kelima jarinya, sepasang matanya. Menyorotkan sinar kebengisan sambil mencengkeram lengan Cio Giyok Yeen. Namun di saat kelima jari itu hampir berhasil mencengkeram lengan Cio Giyok Yeen, sekonyong-konyong terdengar suara siulan yang amat nyaring, yang disusul oleh serangkum angin yang amat kuat menerjang ke jalan darah Sio Yau Hiat Kwee Si Chun. Bukan main terkejutnya Kwee Si Chun. Kalaupun seandainya dia berhasil mencengkeram lengan Cio Giyok Yeen, namun nyawanya juga akan melayang. Kwee Si Chun pasti lebih mementingkan nyawanya, maka dia bergerak cepat melomcat ke belakang, justru tepat berada di pinggir mulut jurang, menyebabkannya mengucurkan keringat dingin. Kwee Si Chun memandang ke depan, ternyata seorang wanita buruk rupa berpakaian merah berdiri di sana, menatap bengis pada Bulim Sam Siu. Begitu melihat wanita itu, Bulim Sam Siu berseru kaget serentak. Heng Tian Cheng, wanita pendendam langit mereka menyurut mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pias, kelihatannya takut pada wanita itu. Heng Tian Cheng tertawa dingin, kemudian membentak sengit. Metu kalian masih belum buta, cepat enyah kalian bocah ini, aku, ingin mengangkatnya menjadi murid, kata Cucing Huang gagap. Heng Tian Cheng langsung membentak keras, memutuskan perkataan Cucing Huang. Kalian masih tidak pantas, cepat enyah mendadak Heng Tian Cheng menghibaskan tangannya, dan seketika tampak salju meluncur secepat kilat ke arah Bulim Sam Siu. Bukan main terkejutnya Bulim Sam Siu. Mereka bertiga cepat-cepat berkelit, lalu kabur terbirik-birit. Chiyok Gyok Yien yang menyaksikan itu, juga amat terkejut. Entah siapa wanita buruk rupa ini, hingga Bulim Sam Siu yang amat terkenal itu kelihatan amat takut padanya. Chiyok Gyok Yien menarik nafas dalam-dalam, dia ingin meninggalkan tempat. Itu, tapi ketika dia baru mau melangkah, mendadak terdengar suara bentakan yang amat dingin di belakangnya. Berhenti Chiyok Gyok Yien langsung membalikan badannya perlahan-lahan, kemudian memandang wanita buruk muka itu dengan rasa takut. Siapa nama mutanya Hang Tian Cheng sambil menatapnya dengan tajam sekali. Chiyok Gyok Yien, mengapa Bulim Sam Siu berada di sini menyusahkan Mulo Chiam Poe, aku dan mereka bertiga sama-sama memasuki goa Toan Teng Tong. Mereka bertiga melukai seorang nona di dalam goa itu, lalu mencari suatu barang yaitu sebuah peta. Mereka bertiga cepat-cepat pergi, namun kemudian kembali lagi, ingin menerimaku jadi murid, Hang Tian Cheng mengerutkan kening. Benarkah urusan itu? Kau melihat mereka mengambil peta pusaka itu aku melihat dengan metu kepala sendiri, baik. Kau tunggu aku di sini, tidak boleh pergi. Hang Tian Cheng langsung melesat pergi, dan sekejap sudah tidak tampak bayangannya. Ternyata Chiyok Gyok Yien menggunakan siasat hari mau menelan serigala, agar Hang Tian Cheng membunuh Bulim Sam Siu. Siasatnya itu berhasil, namun dia justru tidak memikirkan akibatnya. Ketika dia baru mau meninggalkan tempat itu, mendadak di hadapannya muncul tiga orang, yang tidak lain adalah Bulim Sam Siu. Bocah! Tak disangka kau pandai menggunakan siasat. Tapi malam ini kau tidak bisa hidup lagi, kata Cucing Huan dingin. Sambil menatapnya dengan bengis. Mendadak Bulim Sam Siu melangkah maju, lalu menjulurkan jari tangan mencengkeramnya. Chiyok Gyok Yien tahu bahwa dirinya dalam keadaan bahaya. Maka, dia cepat-cepat mencelat ke belakang. Tetapi tiba-tiba badannya merosot ke bawah, ternyata kakinya menginjak tempat yang kosong, yaitu jurang yang amat dalam. Betapa terkejutnya Chiyok Gyok Yien. Ha-ha-ha teriaknya. Suara teriakannya mengandung ketakutan, sedih dan putus asa. Cucing Huan menghempas kaki seraya bergerutu. Peta pusaka itu, akan lenyap selama-lamanya, Kue E. Si Chun dan Siang Kuan Yun San menggeleng-gelengkan kepala. Mereka bertiga melongok ke dalam jurang, setelah itu barulah melesat pergi. Suasana di tempat itu kembali menjadi hening, sedangkan Chiyok Gyok Yien yang terjatuh ke dalam jurang pun sama sekali tiada suaranya. Terima kasih telah menonton!